Sampai dengan saat ini belum juga ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brau terkait perambahan atau pencuri hutan kota tanggap untuk ditambang. Dalam hal ini praksi PDI Perjuangan tidak akan gentar untuk terus mengusut kasus perambahan hutan kota tanggap ini yang dilakukan oleh PT. BJU. Dikatakan Ketua Komisi 2, kami akan tetap kokoh menekan dan meminta kepada pemerintah Kabupaten Brau untuk bisa segera melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Dirinya juga mengaku akan dipanggil ke pusat oleh partai untuk membahas soal hutan kota ini. Dalam perkara perambahan hutan kota ini belum ada titik terang dari permasalahan yang beredar di masyarakat. Untuk itu DPRD Braul, khususnya Komisi 2, akan melakukan penyelamatan hutan kota yang menjadi hak bersama dan DPRD dalam hal ini selaku sosial kontrol. Tim Liputan melaporkan untuk Brovision TV.